Chapter 372 Ambil Sarinya dan Buang Ampasnya Negara Naga, Ibu Kota Tavis Ye kembali ke kantor pusat Departemen Militer, dia diundang ke kantor kepala Departemen oleh Zekewen. Perlakuan semacam ini langsung membuat personel Departemen Militer yang tidak berpartisipasi dalam operasi ini dan tidak mengetahui cerita di dalam operasi tersebut menjadi topik diskusi. Pintu belakang Tavis Ye benar-benar terbuka ke langit. Kepala Departemen Wen hampir memperlakukannya seperti putranya sendiri. Mereka bahkan tidak memanggil orang yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, jenderal, tetapi mereka tetap memanggilnya. Bagi mereka yang tidak mengetahuinya, mereka mengira dialah kekuatan utama operasi ini. Siapa yang membiarkan kakekku menjadi kakek Sue dan keluarga Sue, keluarga pertama? Untuk membiarkan Tavis Ye bergabung dengan Departemen Militer, keluarga Sue dapat menggunakan nama Tavis Ye untuk menyumbangkan 20 miliar ke Departemen Militer. Siapa yang tidak menyukai dewa kekayaan seperti itu? Memang ada beberapa orang yang tidak menyukainya. WHO, Ruby Liu Saya harus mengakui bahwa Ruby Liu adalah seorang wanita yang memiliki tulang punggung lebih dari 99% pria. Jika dia tidak menyukainya, dia tidak menyukainya. Dia tiba-tiba berhenti dari pernikahannya dengan Tavis Ye dan bahkan berselisih dengan Kepala Departemen Wen. Semua orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dan saat mereka berbicara, mereka membicarakan pernikahan antara Tavis Ye dan Ruby Liu meremehkan Tavis Ye, mereka juga memuji Ruby Liu. Mendengar argumen tersebut, para anggota tim aksi yang ikut serta dalam operasi Jepang berulang kali menggelengkan kepala. Mereka ingin menjawab dengan keras bahwa Ruby Liu tidak memiliki tulang punggung, tetapi buta dan menganggap bos tertinggi yang bermartabat sebagai playboy yang memasuki Departemen Militer melalui pintu belakang. Namun, dalam perjalanan pulang, Tavis Ye membuat perjanjian tiga bagian untuk tidak mengizinkan mereka berbicara omong kosong. Mereka tidak punya pilihan selain menyimpan kata-kata klarifikasi untuk Tavis Ye di dalam hati mereka sampai mereka terluka secara internal. Kantor Kepala Departemen Apakah operasinya berjalan dengan baik? Zekewen secara pribadi menuangkan T untuk Tavis Ye menuangkan T, dia bertanya seperti biasa. Dengan saya di sini, bagaimana bisa tidak berjalan lancar? Tavis Ye menjawab dengan acuh tak acuh. Itu adalah. Zekewen mengangguk berulang kali dan menepuk kentut pelangi Tavis Ye, kamu sekarang adalah Ding Hai Sen Zen dari Departemen Militer. Selama kamu di sini, semua masalah tidak akan menjadi masalah. Setelah menyanjungnya, Zekewen menanyakan detail spesifiknya, ngomong-ngomong, berapa banyak jounin Jepang yang kamu bunuh kali ini? Lebih dari 90, kurang dari 100. Tavis Ye menghitung dengan jarinya dan menjawab. Berapa banyak? Zekewen tidak dapat mempercayai telinganya, bukankah jumlah yang dilaporkan oleh pengintai itu adalah 20. Lebih dari 90, kurang dari 100. Tavis Ye mengulanginya. Kenapa banyak sekali? Zekewen menghirup udara segar. Lebih dari 90 jounin setara dengan lebih dari 90 letnan jenderal di Departemen Militer harus tahu bahwa seluruh Departemen Militer, jika digabungkan, tidak memiliki jumlah letnan jenderal sebanyak ini. Lupa lagi, ada juga Ninja Super. Tepat ketika Zekewen bertanya-tanya apakah legion ninja mulai memberi makan babi ninja mereka dengan hormon agar tumbuh begitu cepat, Tavis Ye menambahkan. Dan Ninja Super. Zekewen terkejut hingga dia bisa memasukkan telur burung unta ke dalam mulutnya. Pantas saja legion ninja berani menimbulkan masalah di negara naga satu demi satu. Jika itu dia, dengan begitu banyak lawan yang kuat, dia pasti akan bingung. Dimana Ninja Super itu? Ninja Super, seperti Departemen Militer tertinggi, adalah kekuatan strategis. Jika tidak dapat dihilangkan, itu akan menyebabkan kerugian yang tak ada habisnya. Zekewen bertanya pada Tavis Ye dengan gugup. Dibunuh oleh Ding Kaik Suan. Jawab Tavis Ye. Ding Kaik Suan membunuh super ninja. Apakah kamu bercanda? Zekewen Zheng Chu tidak percaya sama sekali. Ding Kaik Suan sangat kuat. Tingkat kekuatan ini terbatas pada yang maha tinggi. Begitu dia menghadapi yang maha tinggi, Ding Kaik Suan bahkan mungkin tidak dapat melawan. Ninja Super sebanding dengan yang tertinggi, kecuali ketika alam semesta kecil Ding Kaik Suan meledak dan kekuatan tempurnya melonjak puluhan kali lipat. Kali ini, Zekewen benar-benar harus menebatnya. Tepatnya, saya membantu Ding Kaik Suan membunuhnya. Tavis Ye kemudian menjelaskan. Aku akan mengatakannya saja. Zekewen menjadi tercerahkan. Tavis Ye tidak suka diganggu, jadi dia tidak diizinkan mengungkapkan identitasnya sebagai bos tertinggi sebelum mengambil tindakan. Analoginya, ketika mengambil tindakan, Tavis Ye pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kekuatannya, masuk akal juga jika meminjam. Bantuan Ding Kaik Suan untuk melenyapkan super ninja Jepang. Dengan kata lain, di mata anggota tim itu, kamu masih bajingan yang masuk melalui pintu belakang. Zekewen bertanya. Tidak lagi. Tavis Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akhirnya mengambil tindakan secara langsung. Bahkan kesabaran super tidak bisa membuatmu mengambil tindakan secara langsung. Siapa lagi yang bisa membuatmu mengambil tindakan secara langsung? Zekewen bertanya pada Tavis Ye dengan rasa ingin tahu. Kamu kenal pria ini, namanya Deng Rong. Tavis Ye memecahkan keraguan Zekewen. Deng Rong. Pikiran Zekewen tiba-tiba kembali ke 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, Departemen Militer baru saja dibentuk, dan kekurangan tenaga dan uang. Semakin seperti ini, semakin kalah perang. Beberapa perang asing berakhir dengan kekalahan yang membawa malapetaka. Sedemikian rupa sehingga para pemimpin senior negara naga mulai berdiskusi apakah keberadaan Departemen Militer benar-benar diperlukan. Retensi Departemen Militer kini telah memasuki agenda. Saat ini, Deng Rong yang sangat cakap direkrut ke Departemen Militer. Pada bulan-bulan berikutnya, efektivitas tempur para kombatan asli Departemen Militer mulai meningkat secara signifikan, dan besarnya bahkan beberapa kali atau lebih dari 10 kali lipat. Baru kemudian Zekewen mengetahui bahwa apa yang disebut promosi itu sepenuhnya merupakan hasil eksperimen rahasia Deng Rong. Tujuan Deng Rong memasuki Departemen Militer bukanlah untuk membunuh musuh bagi negara dan mencapai prestasi, tetapi untuk menverifikasi metode transformasi garis keturunan yang telah diateliti dengan susah payah. Metode transformasi garis keturunan hanya untuk pejuang, terutama prajurit tingkat tinggi Departemen Militer tidak diragukan lagi adalah bidang eksperimen terbaik Deng Rong. Namun metode transformasi garis keturunan Deng Rong belum sempurna, bahkan memiliki kekurangan yang fatal, tidak butuh waktu lama bagi personel Departemen Militer yang kekuatannya tiba-tiba meningkat itu mulai mati satu demi satu. Namun bukannya berhenti, Deng Rong malah semakin memperparah aksinya. Pada malam ketika Deng Rong menyelesaikan percobaan terakhir, musuh asing menyerbu dalam jumlah besar personel Departemen Militer yang telah diubah oleh darah segera berperang dan meraih kemenangan. Di saat yang sama, tes darah rahasia Deng Rong akhirnya terungkap. Setelah beberapa pertimbangan, kelebihan dan kekurangan Deng Rong menjadi seimbang. Tidak dapat dihindari bahwa lebih banyak orang akan mati bukan di tangan musuh, tetapi di tangan rakyatnya sendiri Zekewen menyingkirkan Deng Rong, tetapi dia tidak menyangka bahwa tindakan ini akan menjadi dasar bencana. Kalau dipikir-pikir dengan pantat Anda, Anda juga tahu bahwa Jounin dan ninja super dari pasukan ninja Jepang diubah oleh Deng Rong menggunakan metode transformasi darah. Hal ini membuat Zekewen mengertakkan gigi. Sebagai mantan anggota Departemen Militer, mustahil bagi Deng Rong untuk tidak mengetahui hubungan Departemen Militer dengan legion ninja, serta hubungan antara negara naga dan kerajaan Jepang. Namun, ia tetap berpihak pada ninja Jepang. Legion dan membantu para pelaku kejahatan. Kejahatannya pantas dihukum. Di mana dia sekarang? Zekewen bertanya dengan wajah tegas. Aku sudah membunuhnya. Jawab Tavis Ye. Bagus sekali, bagus sekali. Kata Zekewen dengan tangan terkepal. Sebenarnya, metode transformasi garis keturunan Deng Rong masih memiliki manfaat. Mengambil esensinya dan membuang sampahnya akan sangat bermanfaat bagi Departemen Perang. Tavis Ye lalu berkata pada Zekewen. Setelah menjalankan misi, Tavis Ye sudah memiliki pemahaman yang akurat tentang tingkat personel tempur di Departemen Perang. Menurutnya, level personel tempur di Departemen Militer masih agak rendah, jika tidak ditingkatkan dengan baik, dikemudian hari bisa mengalami kerugian yang besar. Terima kasih.